hai 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 semua lagi bersama Cibon for Leslar ya kita mau lihat Abang El berkurban tapi kayak iya udah diajarin untuk berkurban mantep kemarin waktu idiladah kan selamat nyawa pada ke lagi ke Singapura ya baru minggu Barat kan enggak sih enggak ya sabtu minggu itu loh oke ya orang teman-teman kalian tapi sebelumnya kalau kalian memberi jangan lupa ya jangan lupa di subscribe nyalakan notifikasinya biar kalian tahu video-video baru dari keluarga Cibon dan Cibon for Leslar pastinya ya langsung aja ya ini dia reaksi-nya ya guys sebelum kalian nonton reaction dari keluarga Cibon Cici mau kasih tahu kalian ada produk terbaru dari skylight whitening yaitu body care-nya ya sebenarnya sih enggak baru-baru banget ya cuman Cici yang dapat varian sini variannya baru Cici dapetin yaitu varian yang pomegranate pomegranate ini ya ini adalah dari buah delima raspberry dan peach wanginya tuh wangi sweet-sweet gitu loh sweet yang fresh gitu ya dan enak banget buat kulit kita hmm shower scrubnya juga pomegranate body care-nya juga pomegranate dan Cici mau kasih tahu kalian bagaimana cara penggunaan body care dari skylight whitening ya supaya bisa menghasilkan kulit yang sehat secara optimal yang pertama kalian harus menggunakan yang namanya body scrubnya dulu ya body scrub ini dipakai hanya seminggu dua atau tiga kali jadi jangan setiap hari ya karena didalamnya ada buteran-buter bits yang cukup eh lumayan ini ya lumayan keras ya yang seperti ini isinya dan kalau digunakan di kulit itu dia bisa mengangkat sel-sel kulit mati kita ya cara penggunanya aplikasinya adalah ambil sedikit ya kan dalam kondisi kulit kering lalu diaplikasikan di kulit secara merata ya seluruh badan dan setelah itu diamkan kurang lebih 3-5 menit setelah itu mengering baru digosok-gosokkan dalam kondisi kering ya masih kering digosok-gosokkan supaya daki-daki lah kulit-kulit mati kita itu bisa luruh gitu ya karena didalam kandungannya itu ada yang namanya glutathione dan vitamin E ya jadi glutathione itu fungsinya mengangkat sel kulit mati dan vitamin itu bisa mencerahkan kulit jadi setelah dia terangkat sel-sel kulit matinya dia juga melembabkan dan mencerahkan kulit nah efektif banget tapi harus dipakai secara rutin ya setelah menggunakan shower body scrub lalu dilanjutkan dengan menggunakan shower scrubnya shower scrubnya ini juga sama yang ini warna ungu cantik ya ada sparking sparkingnya karena didalamnya juga ada butiran bitnya yang fungsinya juga untuk mengangkat sel kulit mati jadi setelah menggunakan body scrub baru menggunakan shower scrub nah kalau shower scrub ini sebenarnya seperti sabun seperti umumnya dia bisa digunakan setiap hari kalau yang ini harus dibasahin dulu seluruh tubuh kita baru diusapkan sabun ke seluruh bagian tubuh setelah itu baru bilas dengan air ya ini memang produknya enak banget wangnya juga sama hmm wanginya wanginya enak banget kayak parfum-parfum mahal gitu jadi ini memang wanginya itu bisa tahan lama ya di dalam ini ada kandungan glutathione juga vitamin E dan ada kolagennya jadi kolagen ini fungsinya juga untuk mengembalikan kelembapan kulit tubuh ya menjadi tubuh tuh kayaknya lebih halus setelah kita tadi proses eksfoliasi jadi setelah kalian menggunakan shower scrub dan body scrub kalian harus setelah itu setelah kering badannya langsung menggunakan body lotionnya nah Cici dapat yang romansa ya yang romansa ini wanginya juga sama fresh-fresh dimana gitu kan ya dan wanginya juga enak banget ya bagusnya dari produk keren ini kalau untuk body lotionnya dia ada penahannya ini loh nah ini kayak gini gimana kalau kita gunakan kita buka ini produknya enak banget tuh ya dia cenderung krim gitu ya tapi kalau di kulit itu dia langsung otomatis meresap tidak menjadi lengket nah Cici itu paling nggak suka kalau ada krim-krim atau lotion-lotion eh untuk wajah ataupun tubuh tuh yang eh lengket-lengket nah kalau ini cenderungnya enggak lengket dan wanginya tuh enak banget banget oke kalau kalian mau dapatkan produk produk dari skype temen ini kalian bisa lihat di sini ya bisa contact langsung dan bisa melihat langsung di instagramnya ya oke langsung aja ya abis ini kalian nonton dari reaksionnya klub Deksi Boat see you do waduh 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 uh Leslar tahun lalu ya ih ya enggak sih nih nih juga Leslar iya lagi videocall tuh kayaknya lagi di luar Oh sibuk, di wakilin ibu kali ya sama bapak ya Atau yang buat di rumah Bintaro kali Nah bisa jadi, dulu kok juga di situ ya, di rumah Bintaro kan Belum ada rumah yang baru Eh, lupa dia Pake baju putih-putih itu kan Ya, minggir tabrak gitu Oh iya kan, lagi di Singapura Lagi tidur dia Lagi di Singapura bener ya Lagi tidur dia Belum ada konten yang Singapura itu Mohamad Visi Westiani Mohamad Veslah Al-Fatih Bilar Daniel Aydin Kael Rosmala Lewi Endang Mulyana Seperti ini Nah ibu Ini lebaran juga masukannya Lebaran Lebaran Ibu Iya dek Mohamad lahir batin ya Ma'awo 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 Is получается Ma'awo Ma'awo Company Lihat Ini Bawa pelanggaran pelanggaran apa iya benar pelanggaran dari youtube kemarin ada yang kulihat caranya supaya si sapinya bisa jatuh gitu Assalamualaikum kita sudah memotongan 2 sapi atas nama jadi kita serahkan kepada masjid pasri untuk disumbangkan kepada masyarakat termasuk pemuda pancamarga region petran yang ada di jakarta semua dengan sedikit sapi ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan manfaat buat orang sekitar lingkungan sini terima kasih terimakasih kepada penonton dan budiman terimakasih kepada penonton yang selalu mendukung channel kita semoga channel ini terus bisa berkembang dan bisa membeli banyak manfaat buat orang banyak jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih pak dan gue aduh sampe abing liatin dong iya benar benar berarti ya pada masih di Singapura iya pas lagi idulah kali di Singapura ini doang sesuatu berbeda seperti berbeda yaitu liatinya tempat kan pasti nanti ada konten ulang tahun kita nungguin dari kalau kita juga ada salah-salah ya sampai next video bye-bye